Jika diketahui panjang AB 4 cm, panjang AC 4 akar 2, dan sudut C 30 derajat, maka tentukanlah besar sudut si A. Nah, caranya gimana? Untuk menjawab soal seperti ini, kita bisa menggunakan yang namanya aturan sinus. Bagaimana caranya? Perhatikan video ini secara baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Aturan sinus. Aturan sinus adalah perbandingan antara sisi-sisi suatu segitiga sembarang dengan sinus sudut di hadapan sisinya. Oke, jadi ini adalah perbandingan antara sisi dengan sudut di hadapannya. Atau sinus sudut di hadapannya. Jadi, pertama kita harus bisa menentukan dulu mana sudutnya, mana panjang sisinya. Perhatikan segitiga di bawah ini. Misalnya kita punya sebuah segitiga ABC. Oke, pertama kita tentukan dulu nama sudutnya ya. Nah, misalnya di titik A kita punya sudut A. Di titik B kita punya sudut B. Dan di titik C kita punya yang namanya sudut C. Oke, yang pertama kita bisa menentukan nama sudutnya. Yang kedua kita tentukan panjang sisinya. Nah, kalau di sini ada sudut A, yang dinamakan panjang sisinya yaitu panjang sisi yang di hadapan sudutnya. Jadi, kalau di sini ada sudut A, tarik garis ke depan seperti ini ya. Nah, ini namanya adalah panjang sisi A. Gitu ya. Jadi, tinggal tarik garis ke depan dari sudut namanya panjang sisi A. Kemudian, kalau di sini kan ada titik B ya. Nah, kita tarik garis ke depan. Namanya apa? Ya, panjang sisi B. Yang C juga sama. Ini kan dari titik C ya, atau sudut C. Tarik garis ke depan seperti ini. Yang namanya panjang sisi C. Oke, paham ya? Kalau di sini ada titik A, misalnya kita kasih nama sudut A. Maka panjang sisinya di mana? Ya, di hadapannya sini. Oke? Apa gunanya kita mempelajari aturan sinis? Yang pertama, kita bisa mencari panjang sisi segitiga sembarang yang diketahui 2 sudut dan 1 sisinya. Yang kedua, kita bisa mencari besar sudut yang diketahui 2 sisi dan 1 sudutnya. Caranya gimana? Perhatikan baik-baik. Misalnya yang diketahui, ada panjang sisi si A. Oke. Per, ingat ya. Ini kan perbandingan sisi dengan sudut di hadapannya. Ini kan sisi-nya si A. Maka, sinus sudut di hadapannya apa? Kalau A di hadapannya, berarti kan si sinus A-nya. Per, sin, A. A akan sama dengan, oke, misalnya yang diketahui adalah panjang sisi B per sisi di hadapannya juga. Sudut di hadapan panjang sisi B yaitu mana? Ya, sinus B-nya. Oke, akan sama dengan sin atau sinus B-nya. Misalnya lagi, yang diketahui adalah panjang sisi si B, oke. Otomatis perbandingannya sama sin B-nya ya, atau sudut di hadapannya. A akan sama dengan panjang sisi si C, dengan sudut di hadapan si C. Berarti kan sudut si C, atau sinus C. Nah, misalnya yang diketahui, A sama C. Caranya gimana? Ya, akan sama. Panjang sisi A per sin A, akan sama dengan panjang sisi C per sinus C-nya. Oke, jadi A per sin A akan sama dengan B per sin B. B per sin B akan sama dengan C per sin C. Atau A per sin A akan sama dengan C per sin C. Nah, bisa juga kita tuliskan seperti ini. Nah, sekarang kita gunakan ya. Rumus ini untuk menjawab soal yang tadi di depan. Nah, pada segitiga ABC, diketahui AC sama dengan 10, sudut ABC 45 derajat, dan sudut BAC 30 derajat. Dengan demikian, maka panjang BC sama dengan... Kita gambar dulu ya segitiganya. Misalnya, segitiganya seperti ini. Segitiganya segitiga sembarang ya. Karena tidak sama sudutnya dan tidak sama sisinya. Misalnya kita kasih nama A, B, dan C. Yang diketahui panjang AC 10. Berarti kan di sini ya. AC-nya 10. Kemudian, sudut ABC 45 derajat. Sudut ABC 45 derajat. Kemudian, sudut BAC 30 derajat. B, A, C. 30 derajat. Nah, kalau sudut seperti ini, letak sudutnya itu yang di tengah ya. Ini kan ABC yang ditanyakan B. Tadi taruhnya di B. BAC yang ditanyakan A, taruhnya di A gitu. Yang ditanyakan adalah panjang BC. Kira-kira berapa? Nah, lebih gampang kita kasih nama dulu ya. Nama panjang sisinya. Jadi, kan di sini yang diketahui sudut A ya. Berarti kan, yang di hadapannya, di hadapan sudut A ini, namanya panjang sisi A ya. Nah, gitu. Biar gampang. Belum diketahui? Kita kasih nama-tanya. Kemudian, di sini ada 10. 10 itu di hadapan sudut apa? Di hadapan sudut si B. Berarti, 10 ini adalah panjang sisi B gitu ya. Nah, sudah diketahui A, B, dan sudut A sama B-nya. Tinggal kita masukkan ya, kerumusnya. Di sini kan yang diketahui ada A sama B ya. Ada A sama B. Berarti kita pakai yang atas ini. Maka, A persin A akan sama dengan B persin B. Jadinya, kita kasih garis dulu. A persin A. A persin A akan sama dengan B persin B. A-nya, kan belum diketahui ya. Berarti masih A di sini. Persin A. A itu sudutnya berapa? 30 derajat ya. Berarti, sin 30 derajat gitu. Sama dengan B persin B. B-nya kan 10. Per sin 45 derajat. Nah, gitu. Kita garis lagi. Kemudian, kita cari tahu nilai dari sin 30 sama sin 45. Oke, maka A per sin 30 itu nilainya berapa? Yaitu setengah. Kalau lupa, silakan buka di video sebelumnya ya. Sama dengan 10 per sin 45. Sin 45 itu berapa? Oke, setengah akar 2. Nah, setelah ketemu, tinggal kita cari nilai apanya. Nilai A-nya ya. Maka, pindah ke samping. A-nya sama dengan 10 per setengah akar 2. Setengah akar 2. Nah, ini kan A dibagi setengah ya. Atau pembagian di sini, di sebelah kiri. Kalau pindah ruas akan jadi perkalian. Oke, pembagian pindah ruas jadi perkalian. Dikali setengah ya. 1 per 2 gitu. Maka, A-nya sama dengan 10 dikali 1. Kita tetap 10. Per setengah dikali 2. Jadinya berapa? Jadinya kan 1 ya. 1. Akar 2-nya tetap akar 2. Nah. Atau, kalau ada 1 akar 2, 1-nya tidak tulis juga nggak apa-apa. Tinggal akar 2 gitu. Kemudian, 10 per akar 2 bisa kita rasionalkan. Caranya gimana? Ya, kita kali dengan nilai akarnya atau sekawannya. Berarti, 10 per akar 2 dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Oke, 10 kali akar 2 ya? Ya, tetap 10 akar 2. Akar 2 kali akar 2, gimana? Kalau sudah perkalian, akar yang nilainya sama, ya akarnya tinggal dibuang. Sisnya tinggal 2 gitu. 10 akar 2 dibagi 2. 10-nya bisa dibagi 2 ya. 10 bagi 2 berapa? Kan 5. Nah. Kemudian, akar 2-nya tetap akar 2 gitu. Atau, 10 jadi dibagi 2. Sisanya 5. Jadinya 5 akar 2. Jadi nilai A-nya sama dengan 5 akar 2 gitu. 5 akar 2, jawabannya yang mana? Yang bebek. Bisa ya? Jadi tentukan dulu panjang sisinya yang A sama B-nya itu yang mana. Setelah itu, cari tahu nilai sudutnya. Sudut sin A sama sin B-nya berapa. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Nah, pada segitiga A-B-C, diketahui panjang A-B 4 cm. A-C, 4 akar 2. Dan sudut C-nya 30 derajat. Dengan demikian, sudut A sama dengan berapa derajat? Nah, kita gambar segitiganya ya, seperti ini. Kan diketahui panjang si A-B-nya 4 cm. Kemudian, A-C-nya, 4 akar 2 ya. Sudut C-nya 30 derajat. Kemudian, sudut A-nya ditanyakan berapa? Nah, yang pertama kita tentukan dulu ya. Panjang sisinya, atau nama panjang sisinya. Di sini ada sudut A, berarti kan di sini panjang sisi A. Ada sudut C, maka di sini adalah panjang sisi C. Di sini ada sudut B, maka di sini panjang sisi B. Nah, maka di sini kita namakan sudut B ya. Di sini adalah sudut A. Nah, karena di sini panjang sisi A sama sudut A belum diketahui, maka si A-nya kita abaikan dulu ya. Kita pakai yang sudah ada sudut sama panjang sisinya. Itu si C dan si B. Jadinya, C per sin C, gitu ya. C per sin C akan sama dengan, kita pakai si B ya. Panjang sisi B per sin B. C-nya, kan sudah diketahui, panjang C itu berapa? 4 ya. 4 per sin C. Berarti sin 30 derajat. Sin 30 derajat. Sama dengan B. B-nya berapa? 4 akar 2 ya. 4 akar 2 per sin B. B-nya kan belum ada ya. Jadi tetap sin B. Nah, gitu. Jadinya, 4 per sin 30 derajat sama dengan 4 akar 2 per sin B. Sin 30 kan bisa kita cari ya. Sin 30 itu nilainya berapa? Kan setengah. Nah, kita pindah ke sini. Jadinya, 4 per sin 30, kan setengah. Sama dengan 4 akar 2 per sin B. Sin B-nya kan belum ada diketahui ya. Masih tetap sin B. Gitu. Nah. Terus, caranya gimana lagi? Nah, kan kita mau cari sin B ya. Maka sin B-nya kita pindah dulu ke kiri, biar gampang. Ini kan sin B-nya pembagian ya, di bawah. Pindah terus jadi perkalian. Jadinya, sin B-nya pindah ke kiri. Oke. Jadinya, sin B dikali. Ingat ya. Sin B-nya kan pembagian, pindah terus jadi perkalian. Dikali 4 per setengah. Sama dengan, sisanya apa di sini? 4 akar 2. Nah, gitu. Nah, jadi, biar sin B-nya sendirian gimana? Ya, 4 per setengahnya kita pindah ruas ke kanan. Begitu ya. Jadinya, sin B sama dengan 4 akar 2-nya tetap. Nah, ini kan sin B perkalian ya. Dikalikan dengan 4 per setengah. Perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Jadinya, 4 akar 2 dibagi 4 per setengah. Nah, gitu. Jadinya, sin B sama dengan 4 akar 2. Nah, ini kan pembagian pecahan ya. Pembagian pecahan kita bisa ubah jadi perkalian. Kalau dibagi jadi perkalian gimana? Ya, kita balik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadinya, dikali setengah per 4. Oke? Pembagian berdua-dua jadi perkalian. Tapi pembilang jadi penyebut, penyebutnya jadi pembilang. Jadi, sin B sama dengan 4 akar 2 dikali setengah. 4 dikali setengah berapa? Kan 2 ya. Jadinya 2 akar 2 per 4. 2 sama 4 bisa dicoret ya. Jadinya berapa? Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 kan 1. 4 bagi 2 kan 2. Jadi, sin B sama dengan 1 per 2 akar 2. Nah, kita tulis ulang ya. 1 per 2 akar 2. Maka, nilai B-nya berapa? Nilai B-nya berarti gimana? Sin yang nilainya setengah akar 2 itu berapa? Oke. 45 derajat. Maka ketemu ya. Sudut si B adalah 45 derajat. Tetapi, yang ditanyakan adalah sudut si A. Caranya gimana? Ya sudah. Kan sudut dalam segitiga jumlahnya berapa? Kan 180 derajat. Maka sudut A sama dengan jumlah sudut dalam segitiga. Kan 180 derajat ya. Dikurangi sudut yang lainnya. Yang lainnya ada C. C-nya 30 derajat. Dikurangi sama si B. Benjakan 45 derajat. Jadinya berapa? 180 kurangi 30 kan 150. 150 dikurangi 45. Sama dengan 105. 105 derajat. Oke? Bisa ya? Jadi, kita bisa menggunakan aturan sinus. Mencari sebuah sudut yang diketahui 2 sisi dan 1 sudutnya. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.